Setelah lulus kuliah, aku langsung memutuskan menikah sama Mas Niko, yang baru kerja dan lagi merintis karir. Di pikiranku, betapa enaknya hidup bersama orang yang aku cintai. Tapi, kehidupan pernikahan ibarat membuka sekotak permen, kadang manis, kadang asap. Ada aja yang bikin kesel, mulai dari perbedaan kebiasaan, sampai opini ipar dan mertua. Akhirnya, aku dan Mas Niko bertekad hidup mandiri, di rumah milik sendiri. Untuk berhemat, tiap hari aku rela ngantar jemput Mas Niko dari rumah sampai stasiun Madlen Teragamurni. Sepanjang jalan itulah, kita berbicara apa aja. Jangan lelah ya Mas, aku akan menampingi hingga akhir usia. Jangan lelah ya Mas, aku akan menampingi hingga akhir usia.